Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Pak Isob harap, Pak Isob lho akan juga Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Walaupun di luar sana kita mendengar bahwa Maraknya virus corona Semoga kita dan keluarga kita semua Diberikan perlindungan oleh Allah SWT Dari segala penyakit yang berbahaya Ya, anak-anakku semuanya Bagi yang tadi pagi tidak mengikuti kelas online-nya Pak Isob Maka dari itu Pak Isob akan bikinkan video tutorial terkait materi yang Pak Isob sampaikan tadi pagi Ya, materi hari ini adalah tentang efek animasi dan efek transisi pada Microsoft PowerPoint Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu Kita buka sama-sama PowerPoint-nya Ya, kita pilih blank saja Nah, contoh disini Pak Isob mau kasih desain dulu biar lebih keren Oke Nah, efek Dan efek animasi Apa sih Pak efek transisi dan efek animasi di PowerPoint Sebenarnya Pak Isob yakin kalian hampir semua sudah mengetahui Kedua efek tersebut Karena dari hasil tugas kelompok yang membuat slide kemarin Pak Isob sudah melihat ada beberapa kelompok yang sudah menggunakan efek-efek tersebut Ya, tapi tidak apa-apa Kita kembali lagi belajar bersama-sama Kita ulangi lagi biar makin paham Ya Oke, Pak Isob tambahkan lagi slide-nya Pertama, efek transisi atau transition Ya, apa sih Pak efek transisi itu? Efek transisi adalah efek yang diberikan di antara dua buah slide Atau dengan kata lain Efek transisi adalah efek pergantian antar slide Ya, itu Itu adalah definisi dari efek transisi Lalu kalau efek animasi itu apa Pak? Efek animasi Atau animation Bahasa Inggris ya, bahasa keren ya Ya, efek animasi adalah efek yang diberikan ke objek atau bagian yang ada di dalam slide itu sendiri Seperti tulisan, gambar, dan objek lainnya Ya, itu Jadi perbedaannya adalah antara efek transisi dan efek animasi adalah letaknya Kalau efek transisi adalah efek pergantian antar slide Sedangkan efek animasi adalah efek tampilan pada slide Ya, kita berikan contoh dulu untuk efek transisi Ya Jika kalian lihat di atas ada dua tab Tab transition dan tab animation Tapi mohon maaf untuk teman-teman yang menggunakan Microsoft Office 2007 ke bawah Kalau tidak salah ya Dia masih jadi satu tab Masih jadi satu tab, yaitu tab animation Nah, transition ini adanya di dalam animation Sedangkan untuk 2010 ke atas Itu sudah dipisah Transition memiliki tab sendiri Animation juga memiliki tab sendiri Nah, untuk memasukkan efek transisi Yang kita lakukan adalah kita klik dulu Tab transition Ya Nah, kita pilih slide-nya Misalnya kalau kita pilih slide 2 itu adalah Efek antara slide 1 dan slide 2 Nanti saat pergantian antara slide 1 dan slide 2 Maka akan muncul efek yang kita masukkan Seperti itu Contoh Dalam memasukkan efek transisi Pak Yusuf pilih pakai yang vortex Karena Pak Yusuf senang banget dengan efek ini ya Jadi kayak hancur kecil-kecil gitu Nah, kita klik saja Nah, maka antara slide 1 dan slide 2 Itu ada efek transisinya Pergantian slide antara slide 1 dan slide 2 Terus misalnya antara slide 2 dan slide 3 Mau Pak Yusuf masukin Kita klik dulu slide berikutnya Baru Pak Yusuf pilih Misalnya Pak Yusuf pilih pakai ripple Atau tetesan air Ya, seperti ini Oke, jadi saat kita play Ya, saat kita play Akan menjadi seperti ini Ya Itu slide keduanya Dan ini pergantian ke slide ketiga Ya, seperti itu Ya Itulah contoh efek transisi Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Tentang efek transisi Ya Nah, selain itu juga kita bisa mengatur Durasi dari efek tersebut Dalam satuan detik Gini ya Jika kita tambahkan Maka nanti efeknya akan lebih lama Jika kita kurangi Maka efeknya juga akan semakin lebih Cepat Bisa juga kita tambahkan suara disini No sound Atau kita pilih banyak sekali Sini ada pilihannya Ada applause, tepuk tangan Arrow atau panas saat Dilepaskan dari busurnya Gitu mungkin ya Bom Ya, seperti namanya bom Breeze seperti beku Kamera seperti Suara shutter kamera Case register Atau yang ceting Gitu Ya, dan lain-lain bisa kalian coba Masing-masing nanti ya Ya, itu Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan Kita lanjutkan lagi ke efek Animasi Nah, efek animasi Sesuai penjelasannya tadi ya Adalah efek yang diberikan ke objek Atau bagian yang ada di dalam slide itu sendiri Seperti tulisan Gambar dan objek lainnya Misalnya Pak Yusuf mau Ngasih efek Ke animasi Ke Sub Judul yang ini Ya, ini Pak Yusuf Kecilkan dulu Baru Mau Pak Yusuf kasih Warna dulu Background warnanya Ya, Pak Yusuf kasih warna hitam Tulisannya putih Oke Seperti ini Nah, Pak Yusuf mau kasih efek nih Kedalam Tulisan ini Bagaimana caranya? Ya, kita klik saja dulu Bagian mana yang mau kita kasih Efeknya Contoh, Pak Yusuf mau kasih efek yang ini Kita klik Baru kita klik lagi Tab Animation Ya Nah Di sini Terbagi menjadi Empat bagian Yang pertama adalah efek Entrance Atau efek masuk Ya Jadi yang ditandai dengan warna hijau ini adalah Semua efek Masukan Atau bagaimana Objek yang kita pilih Masuk ke dalam Slide kita Yang kedua ada efek Emphasis Emphasis ini kalau tidak salah Artinya adalah Penegasan Ya Ditandai dengan icon-icon Yang warna Kuning atau Orange ini Kuning ya Efek tegasan Jadi dia lebih Biar Munculin lagi gitu Biar Orang tahu ini ada Objek tersebut ya Nah kemudian ada Yang ketiga Ada efek Exit Ada efek exit Yaitu efek Keluar Lawannya dari efek Entrance tadi Ditandai dengan icon merah Artinya Efek exit ini adalah Objek Atau tulisan yang kita pilih Itu Keluar dari Slide kita Seperti itu Ada lagi yang namanya Motion path Artinya ini adalah Seperti kalian ya Path Jelur Bisa ada yang Bentuknya Arch atau busur Line Garis Terun Belok nanti ya Kita bikin belokan Atau shapes Lain-lain Macem ada loops berputar Ada custom path Nanti kita coba Sama-sama Tapi biasanya Mau nyobain dulu yang tiga ini Entrance Emphasis Exit Nah misalnya tulisan Tadi efek animasi ini Pak Yusuf mau Tambahin efek Float in deh Dia mengambang Naik Seperti itu Ya Atau Pak Yusuf mau kasih efek tegasan Misalnya menjadi Spin Dia akan berputar Wow Berputar dia ya Nah kita coba Coba saja dulu Tidak apa-apa Nah exit Misalnya exitnya Pak Yusuf mau pakai Wip Atau terhapus Ya Seperti itu ya Nah pak Bisa gak pak Dalam satu objek Atau satu tulisan Itu Terdiri dari Lebih dari satu Efek animasi Bisa banget Ya Bisa banget Contoh Misalnya Pak Yusuf tadi Tulisan efek animasinya ini Mau Pak Yusuf masukin dulu Pertama nih Mau Pak Yusuf masukin Pak ke float in Nah Kemudian mau Pak Yusuf tegasin Setelah dia masuk Kita tegasin Bagaimana caranya Kita klik disini ada Add any Machine Ya Nah add any machine Nah disini sama Kita bisa pilih Misalnya tegasannya Pak Yusuf mau pakai yang Titer Dia gerak-gerak Seperti itu Nah Setelah Masuk Ditegasin Terus Mau Pak Yusuf hilangkan Dari slide Bagaimana caranya Kita add lagi animation Kita pilih exit Exitnya misalnya Pak Yusuf pilih yang Muter-muter deh Biar dia pusing Lama-lama dia akan hilang Ya Seperti itu Nah Jika kalian lihat Setiap kita memberikan efek Maka Disamping objek yang kita pilih Akan keluar Kota kecil berisi Angka-angka Disini adalah Urutan Efeknya Ya Jadi yang pertama Tadi adalah Entrance-nya Yang kedua adalah Entrance-nya Yang ketiga adalah Exit-nya Jadi seperti ini Saat kita tampilkan Di slide Ya Saat kita klik Muncul dulu Kita klik lagi Dia akan Menegaskan Saat kita klik Yang ketiga kalinya Dia akan Keluar Atau menghilang Seperti itu Itulah efek Animasi Ya Sama seperti yang Persis tadi Efek animasi pun Juga bisa kita Tambahkan Durasinya Dan efek-efek lainnya Ya Seperti ini Untuk lebih jelasnya Kalian bisa mengaktifkan Animation Pen Agar muncul di sebelah kanannya Ya Seperti ini Pak Bagaimana kalau Yang satu lagi pak Yang terakhir tuh Yang motion pad Yang motion pad Oke kita coba Kita akan bikin slide baru lagi Nah Ini Pak Yusuf hapus Pak Yusuf hapus Misalnya Pak Yusuf Ingin Bikin Balapan mobil Ya Kita bikin balapan mobil Seperti ini Pak Yusuf Contohkan Jangan balapan mobil dulu deh Kita bikin Bola basket Kita bikin ringnya dulu Seperti ini Ring basketnya ya Jangan ketinggian Kasian Ntar gak nyampe Kita bikin lagi Untuk atasnya Oke Kita bedain Wartanya Terus kita bikin lagi Ringnya Ring basketnya Oke Set fillet kita kosongkan No fill Outline nya kita kasih warna putih Biar keliatan Tebalin kali ya Kita tebalin Kita tebalkan Dulu Oke Seperti ini Kemudian kita gambarkan dulu Bola basket Bola basketnya Bola basketnya cukup sebesar ini ya Warnanya Warnanya apa ya Kuning saja deh Jangan Bagaimana Bagaimana Bola basketnya warna merah Nah Nah disini Nah kita coba Tadi dengan efek animation Kita pilih Add animation Dan kita pilih Custom pad Ya Contoh Kita Arahkan Kita gambarkan sendiri Ini bola Mau mantul-mantul dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita klik dua kali Nah Nah itu masih terlalu cepat ya Nah itu Nah Pak terlalu cepat Kita bisa atur durasinya Misalnya besok mau bikin menjadi lima detik Nah Coba kita play Des 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 Tui Dia unenver Dan dia Masuk Seperti itu Ya Itu adalah Custom pad Dan Efek animasi Sampai sini Ada yang mau ditanyakan kembali Jika tidak ada Ya Jika tidak ada Tugas untuk kalian Adalah Tugas Ya Abis belajar Pasti ada tugas Yang pertama Silahkan Kalian Buat Slide Tentang Jenis Jenis Energi Dan berikan Efek Transisi Di Setiap Slide Serta Berikan Efek Animasi Di Beberapa Objek Di Dalam Slide Mudah Kan Ya Mudah Tugasnya Dikumpulkan Melalui Email Atau WA Pak Yusuf Email Email Di Rahmat Yusuf 88 At Gmail Dotcom Atau Di WA Di Nomor 0812 9892 79 28 28 Ya Oke Baik Jangan lupa Oh ya Paling Lambat Hari Minggu Pukul 23 Lewat 59 Ya Pak Yusuf Tunggu Sampai Hari Minggu Jam 23 59 Baik Itu saja Materi yang bisa Pak Yusuf Sampaikan Di video Kali ini Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Teman-teman